Aparat tesat reskrim Polresta Ambon dan BP Lease menangkap dua pelaku pencurian uang sejumlah Rp367 juta. Ketiganya terbukti melakukan pencurian di kawasan Jalan Dr. Setia Budi, Kelurahan Ahusen, Kejambatan Sirimau, Kota Ambon. Satu pelaku lainnya masih buron. Untuk lebih detailnya terkait kasus ini akan dilaporkan reporter Tribun Ambon. Kami sudah terhubung dengan rekan Alvin Risa, atau di sana, silakan. Oke, baik. Terima kasih, Rekan Dea. Baik, Tribuners. Jadi, kedua tersangka ini sebenarnya ada tiga, satu masih buron. Dan kedua tersangka ini merupakan pelaku pencurian di salah satu bos toko Fani yang berada di Jalan Dr. Setia Budi, Kota Ambon. Di mana ketiga pelaku ini yang merupakan inisial A yang ditangkap saat ini dan inisial MAP yang ditangkap saat ini dan inisial E yang masih kabur hingga saat ini. Dan kedua tersangka yang dilihat di layar kaca Anda ini, mereka melakukan aksinya pada tanggal 17 Mei tahun 2022. Di mana ketiga pelaku ini melakukan aksi pencurian. Sebelum itu mereka melakukan pemantauan kepada bos toko Fani sendiri ini, Bernis Jalilha. Di mana mereka melakukan pemantauan-pemantauan dan setelah seletai melakukan pemantauan pada tanggal 17 Mei sekitar pukul jam 2 waktu Indonesia Timur, mereka melakukan aksi pencurian di rumah bos toko Fani yang berada di Jalan Setia Budi. Pada saat melakukan aksinya, mereka punya peran tersendiri di mana tersangka A melakukan pemanjatan memasuki rumah korban melalui jendela sendakan tersangka MAP dengan tersangka E yang masih burun saat ini melakukan penjagaan di area sekitar. Setelah berhasil menghasil uang 360 juta ini, mereka bertiga langsung menghamburkan uangnya dengan membeli dua buah HP, baju, celana, hingga sepeda motor Mio yang bisa Anda lihat di layar kaca Anda yang masih baru ditandai dengan pelat putih oleh dealer ya tribuner. Dan setelah itu, korban ini langsung korban bos toko Fani menyandari bahwa uangnya yang akan di-store pada hari itu juga di bank ternyata sudah hilang. Dan mereka langsung melaporkan kehilangan uang itu ke MAP dan selang satu minggu kemudian pada tanggal 29 Mei, kedua pelaku ini, langsung ditangkap diamankan ya dengan berbagai barang bukti seperti yang bisa dilihat ada uang, ada dua buah HP, ada celana, ada baju, dan juga ada sepatu, dan juga sepeda motor ya tribuners. Dan setelah itu juga kedua tersangka ini ditangkap di kawasan yang berbeda, salah satu tersangka Indonesia A ditangkap di Maluku Tengah, cendakan di tersangka MAP ini diamankan di salah satu kabupaten di Pulau Buru. Cendakan tersangka ini diketahui sedang melarikan diri dari luar provinsi Maluku sendiri ya tribuner. Dan atas kekuatan perlaku ini, perusahaan pelaku dalam perusahaan langsung menetapkan kilunya sebagai tersangka dan melarikan ke-2 ini dengan pasal 363 R1 atau 3 E, 4 E, dan 5 E dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dan untuk tersangka ini sementara masih dalam perusahaan penyelesaian, penyelesaian, dan begitu. Baik, tribuners berikut, rekan Alvin sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kasih Hubas Polresta Pulau Ambon, Ibda Moyo Utoma terkait kasus ini selengkapnya kami tampilkan. Kemudian yang MAP itu di-6 E, sedangkan yang inisial E itu masih di-6 E. Makanya lari ke ternaknya ya? Ini perkiraan begitu. Kalau yang MAP ditangkap di liang ya? Iya. Salah betul. Ancaman hukuman ya? Untuk ancaman hukuman, keduanya ini tersangka dikenakan pasal 363, ayat 1, 3 E, 4 E, dengan 5 E. Hukuman paling lama, 9 tahun. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!